Halo Tribuners, kembali lagi di dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Israel menggila serang pelabuhan dan pembangkit listrik Yaman. Puluhan pesawat tentara Israel menyerang pelabuhan dan pembangkit listrik di Yaman pada minggu. Serangan memicu ledakan besar hingga pemadaman listrik. Kobaran api merempet ke sejumlah bangunan. Sementara bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya ikut hancur dan terbakar hingga menimpa warga. Ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Warga yang panik lantas berusaha menyelamatkan diri. IDF menyebut serangan tersebut sebagai pembalasan atas tindakan kelompok Houthi yang meluncurkan rudalnya pada Sabtu 28 September ke wilayah Israel. Militer Israel mengerahkan puluhan pesawat IAF termasuk jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan pesawat mata-mata. Dikutip dari The Times of Israel, mereka meluncurkan serangan sekitar 1.800 km dari Israel. Serangan itu menargetkan lokasinya digunakan oleh rezim Houthi untuk tujuan militer di kota pelabuhan Hodeidah dan pelabuhan Ras Isa di dekatnya di Yaman Barat. Lokasi-lokasi yang menjadi target mulai dari pembangkit listrik dan pelabuhan yang digunakan untuk mengimpor minyak. Serangan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah kota pelabuhan Hodeidah. Demikian berita terkini terkait Israel menggila serang pelabuhan dan pembangkit listrik Yaman. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit tuduh diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.